Ya di segmen video kali ini kita akan mereaksin bagaimana sih reaksi dari pesulap merah ketika dibentak oleh ketua adat dayak dikarenakan tidak mau meminta maaf. Kalian bisa menyimpulkan sendiri mungkin dari awal ceritanya seperti apa, siapa yang salah, apakah benar Marcel? Begini ya kita akan lihat dari caption ini ditulis oleh netizen sendiri. Pesulap merah memenuhi panggilan Dewan Adat Dayak, Marcel tetap ngotot tidak mau mengakui kesalahannya. Kita lihat disini ya. Yang pertama Marcel hanya meminta maaf, kedua Marcel telah melakukan, menjalankan hukum adat, dan ketiga penyesalan cukup itu dan tidak ada tambahan lain. Supaya jangan volume ini terjadi lagi ya, nanti orang marah. Tiga itu aja yang boleh, lebih dari itu tidak boleh. Ya maksudnya, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya dengan adanya hal seperti ini justru saya jadi senang ya bahwa lebih menerahkan bahwa yang saya bahas di channel saya Tidak pernah menyimpulkan adat ataupun budaya tertentu. Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diakini seolah-olah itu daerah yang misis banget atau ilmunya kuat banget. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Kalau gue gak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekan orang sana yang mau membuktikan, jadi gak ada hubungannya. Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goip-goipan, misis-misisan, apapun itu spiritual, spiriti lilan gak ada. Jadi ini bisa lebih meluruskan dan menegaskan, karena dari dulu sebenarnya saya selalu digoreng, selalu dikesebutkan. Saya pikir begini, saya bukan ahli bahasa, tapi saya mengerti bahasa, jelas-jelas ini bukan kesalahpahaman, ini adalah jelas Marshall telah melakukan kesalahan. Ya, tetapi disini banyak juga yang mendukung pesulap merah, si Marshall, ada juga yang mendukung ketua adat Dayak. Kita lihat disini ya, yang pas dibentak-bentaknya lagi nih. Oke, oke. Ya, jadi dengan adanya ini, dengan adanya ini, jadi... Permintaan maaf. Ya, betul. Jadi, betul. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ya, seperti yang saya bilang di awal, bahwa ini adalah permintaan maaf. Ada tentu permintaan maaf atas timbulnya kesalahpahaman. Ya, salah-salah. Ya, salah. Ya, sudah, salah. Ya, betul. Dan juga tentunya dengan adanya ini, jadi juga bisa memberi pembelajaran baru saya, agar lebih jaga-jaga dalam berkata-kata seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Nonton videonya, itu kesalahpahaman enggak? Menghina, melecehkan, menantang. Jadi itu bukan kesalahan pahaman yang dilakukan Marshall, tetapi benar-benar Marshall telah melakukan kesalahan. Untuk kesimpulannya sendiri sebelum acara besar ini apa, Pak? Ya, kesimpulan sendiri, begini. Kalau saya melihat apa yang kita lakukan kemarin, pada waktu itu memanggil Marshall untuk meredam. Ya, suasana, lapisan masyarakat dari bawah, supaya jangan sampai timbul emosi, marah, aksi di mana-mana. Seperti pada waktu jaman Amal Tomagola, terus Edi Mulyadi. Kalau sandai ini tidak cepat diresponi, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi aksi. Yang dilugikan banyak orang. Ya, itulah ketika Marshall Radipa ataupun peseluak merah menemui ketua adatan. Dayak, dan ternyata di sini Marshall disalahkan. Ya, mungkin ini karena Marshall kemarin, waktu itu dia muncul pas viral-viralnya Ibu Ida Dayak. Dan dianggap menghina ataupun menyenggol tentang adat ya. Sehingga dia akhirnya minta maaf juga. Pasti di sini banyak sekali pens ataupun pendukung peselap merah dan juga pendukung dari ketua adat Dayak. Yang memang positif di sini untuk meredam. Dari turun-turunnya banyak orang yang nantinya takut ada terjadi apa-apa. Selaku ketua dewan adat Dayak, tentunya emang yang dia lakukan ini positif. Emang begitu tugasnya dan sangat tegas. Mengenai kesalahannya, so kalian bisa tahu sendiri bagaimana dari awal masalah Marshall Radipal yang sekarang kini menjadi bertemu dengan Dewan Adat Dayak. Oke, terima kasih ya. Itu reaction video kita kali ini.